Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izin penerakan diri, nama saya Dimas Setiawan. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Jurusan Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi. Saya memperoleh peridikat Komlod dengan IPK 3,81. Selama berkuliah, saya mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya, Google Developer Student Club dengan bidang Machine Learning. Di sini saya mengembar amanah sebagai ketua bidang di Machine Learning. Baik sekali yang saya dapatkan dalam organisasi ini. Salah satunya, memimpin dengan baik, mampu bekerja dengan tim, berpikir-pikiris, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selain itu, saya mempunyai pengalaman kerja di PT Katalis Indonesia Santosa sebagai data scientist. Di sini saya membuat model machine learning untuk diterapkan di pertambangan, untuk dump truck. Yang kedua, saya bekerja di PT Bank Mandiri sebagai data engineer, di mana di sini saya bekerja untuk menteleponasi data, sehingga data yang ada, mampu digunakan dengan baik gitu. Dengan melihat kualitas data yang ada. Selain itu, saya memperoleh proyek di PT Bank Mandiri ini untuk data government integration, yang mana integrasi data untuk membuat data kualitas data tersebut dengan baik. Selain itu, pencapaian-pencapaian saya yang telah saya dapatkan selama berkuliah sehingga di tempat kerja, yang pertama, saya pernah mengikuti PKMM dan meraih pendanaan bersama tim. Yang kedua, saya bersama tim jadi second winner dalam acara AI First Startup untuk menciptakan peluang-peluang khususnya di bidang artificial intelligence. Yang ketiga, saya mampu menyelesaikan proyek data government integration sebagai data engineer dan dengan bersama tim menyelesaikan proyek tersebut. Maka dari itu, melalui ODP Bank PTN ini, ODP IT khususnya, saya sangat berharap dapat bergabung untuk pendidik karir dan kedepannya, dan bergabung bersama Bank PTN. Melalui ODP IT ini, besar harapan saya dapat bergabung menjadi bagian dari Bank PTN. Sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.